Laut memiliki keanekaragaman hayati yang beragam, sehingga banyak dijumpai makhluk laut yang unik dan aneh. Namun dengan bentuk tubuh yang aneh dan unik tersebut, banyak yang suka akan cita rasanya, sehingga banyak yang bambu didayakannya. Hal ini yang menyebabkan saya ingin membahas mengenai teripang. Panjang, hitam, merupakan ciri fisik dari teripang hitam Holoturia atra. Ada pun jenis teripang lain yang sering ditemui, yakni teripang pasir, Holoturia skabra, dan teripang gamat, stichocopus notifacus. Sistem pertahanan diri pada teripang tergolong unik, yakni dengan mengeluarkan sebagian ususnya dari anusnya. Tapi tenang, hal ini sama sekali tidak menyakiti teripang, karena bagian usus ini akan beregenerasi dengan sendirinya dalam beberapa hari ke depan. Teripang biasanya dipasarkan dalam berbagai bentuk, yakni dijual segar. Dalam bentuk penjualan teripang segar ini, agak jarang ditemukan, karena harga yang cenderung mahal. Yang kedua, teripang yang dijual dengan kering. Selain dijual segar, ada juga teripang yang sudah dikeringkan. Hal ini bertujuan agar daya simpan teripang bertahan lama daripada yang segar. Selanjutnya, dijadikan makanan olahan. Seperti yang dijelaskan di awal, teripang memiliki rasa yang lezat juga bergizi tinggi. Dan teripang juga dapat dimanfaatkan sebagai obat dan kosmetik. Saya Mohd Fikri Abizan dengan name 2062-111-029. Amit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.